Intro Halo teman-teman member Baik lagi di AnimaTV Channel Nah hari ini gue lagi ada di salah satu bengkel yang pol banget Ya sekarang gue lagi ada di XS Automotive Gila ini bisa dibilang kayak surganya JDM ya Karena disini gue ngeliat mobil rata-rata JDM semua nih Mulai dari GTR, EVO, R32, R35, dan sampai NSX pun ada disini Nah disini gue pengen ngobrol-ngobrol sama owner langsung nih Koviktor dari XS Automotive Pengen nanya ada apa sih di XS Automotive ini So langsung yuk kita masuk ke dalam yuk Siang Koko Siang Wah ini kita udah bareng sama Koviktor dari XS Automotive Luar biasa Apa kabar Kov? Sehat Kov? Baik, baik sehat Aduh ini thank you banget nih gue udah dipolehin main kesini nih Gapapa, gapapa Karena sebelumnya di Pluit sebelumnya kok ya? Sebelumnya iya Sebelum banget aja di Pluit, sekarang sudah pindah di ini gimana kok? Kita di daerah Cengkareng Barat ya Kita pindah dari tahun 2020 awal ya 2020 awal ya Udah disini? Udah disini Januari 2020 lah Ini tempatnya keren banget Gue baru pertama kali ini kesini nih Pengen, makanya pengen tau nih ada apa aja sih disini Ini sebenernya tempat untuk bengkel apa sih? Kok sebenernya lu lebih fokusnya? Sebenernya kita kalau fokus sih gak ada ya Kita daily maintenance juga kita kerjain Project juga kita kerjain Engine building juga kita kerjain Pabrikasi Macem-macem lah Macem-macem ya bukanya ya Luar biasa sekali Kita boleh kali kok? Boleh, boleh Kita lihat dulu yuk Tapi sebelum kita lihat-lihat dulu kita pengen tau dulu nih kok Disini ada apa aja nih kok? Ini gue ngelak kayak italase-talase Part-part aftermarket semua nih Iya Kebanyakan yang barang-barang impor ya Barang-barang impor semua nih Tergantung yang banyak yang biasa kita kerjain lah Parkinam 3, RB, GZ Ini untuk upgrade-upgrade engine berarti kok ya Iya Nah tapi ini kenapa ada di dalam ruangan ini? Ruangan apa nih kok bisa dibalik nih kok? Lebih ke ruang tunggu, kantor, seluruh macam-macam lah Tapi kok ada nyempil satu R33 nih? Ya itu Bener ya? Ya itu buat showcase lah ya Showcase ya Setnya R33 disimpen dalam sini Tapi ada engine-nya nih kok? Ada 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 tapi belum selesai sih Ini mau dibikin apa kok? Ini pakai mesin HKS ya? Oh Full HKS ya senar Iya Gila guys Jarang melihat di jalanan Ini baru selesai Dino Ini? Iya Ini kita mau berbeda sedikit ya Oh Turbo-nya mirip Tapi mesinnya pakai Boost Logic Oh Boost Logic Ini warnanya dari pen ulang lagi berarti? Dari pen ulang Iya Ini palaknya juga dari Amerika ini Carbon Oh iya? Customernya, customer gila-gila semua Hehehe Ngebangun dia main-main Ini ada R33 lagi deh kok? Iya Ini kita bangun Kalau menurut Koko R33 sama R32 Atau di kalangan JTR Nissan ini Yang value-nya paling besar apa sih sebenarnya? Yang paling mahalnya? Yang paling populer memang R32 dan R34 R33 Karena populasinya sedikit ya Yes Tahun produksi juga paling sempit ya Hmm Tapi yang R34 kan yang paling langka sekarang R34 itu yang paling langka? Iya Yang paling susah dicari orang Oh iya Kalau Zetune memang yang paling langka juga Iya Zetune paling langka Tapi Zetune hanya ada R19 Hmm R34 selanjutnya Tapi yang Sekarang yang lagi mulai nge-hype yang R34 lagi ya Yang mulai nge-hype sekarang ya? Itu harga di luarnya udah lumayan kali gue Harga di luarnya tuh Jutaan dollar udah Dua sampai 4 juta dollar Gila Ampun, tapi Indonesia ada yang punya kok? Indonesia ada satu kayaknya Buset Itu yakin tuh gue bilang orang yang punya nya hoki banget tuh Ada satu Gila, gila, gila Ya mungkin disimpen aja kali ya Simpen lah pasti itu Nah disini ada nyempil nih Evo 2 nih Iya Full convert nih Sampai bumper depan Side skirt semuanya udah Ini sampe udah 4 wheel juga kok ya? 4 wheel ya 4 wheel juga Terus kita lanjut lagi ke bagian dalemnya Nah di depan kita nih ada NSX Gila ini punya siapa nih kok? Gila ini punya siapa nih kok? Goki Ya, customer Wah ada GTR R35 ini kok banyak banget GTR kok? Emang lu spesialis GTR atau gimana? Enggak juga sih Con banyak GTR yang kesini memang Banyak GTR yang kesini Mencun disini ya service dan yang lain kali ya Lanjut lagi ke belakang Yang kita nih belakang kiri ini ada S2K S2K ini lagi diapain nih kok? Ini lagi pasang super charge ya sama engine build Pasang super charge? Iya S2K itu mesinnya apa sih dia? Bawaannya tuh F20 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 berarti tambah super charge? Iya Wuuuuh Ini lagi di proses lah Super charge tuh yang gini kok ya? Iya Oke Kita pake HKSnya super charger Uduuuh Terakhir kita juga bikin Boost nya tuh sekitar 10 PSI lah ya 10-12 10 PSI lah Oh iya? Lumayan Lumayan lah Itu mah Nah kalo disini lu emang mobil untuk harian daily Atau ada mobil untuk balap juga kok? Harian daily juga ada Tapi harian daily kan biasanya cepet kan In-offnya cepet ya Banyak yang disini ya pasti yang mau mobil proyek jadinya S4T kanan ini mobil balap atau mobil apa nih kok? Ini dipakein nanti buat drift Oh ini mobil drift juga yang bikin? Tuh Oh ini S15 kok? S15 S15 ada nih Evo 8 Oh ini Evo yang nanti full custom Sebenernya depan semuanya kita bikin full tubular chassis Ihh dih Full tubing depannya ya kan Duh ini seneng banget gua jalan-jalan lihat bengkel kayak gini tuh Rapi bersih ya kan Jadi ada tempat-tempat khusus di bagian-bagian sana tuh ada engine sana Ya itu R8 mesin-mesin R8 Oh mesin R8 ini? Iya Ini diatas kita ini ada DC5 ya kok ya? DC5 ya DC5 Type R Iya Wah luar biasa Ini mesin kita stroke ke 24 Stroke ke 24? 24 Lalu barang-barang lainnya kita lagi Ini lu bangun dari nol atau? Dari nol Ini? Dari nol Jadi ini semua kita rapihin semua kan Chasis, lampor semua rapi Nah ini kalau bangun dari nol gini lu Makan waktu berapa lama? Lama itu sebenernya pengadaan spare partnya Oh Pengerjaannya mah gak terlalu lama sebenernya Kayak begini kan jadi kita nunggu-nunggu spare partnya Oh Jadi kalau mobil yang diatas sini tuh project-project yang Lumayan lama Karena semangatnya restorasi ya Oh oke Ini sih gak main-main sih Keren-keren banget ini Berarti belum nyala sama sekali ini kok? Belum ini Oh Nah ini? Ini Rx7 ya kok ya? Iya Rx7 4 rotor? 4 rotor Ini mobil-mobil yang proyek Ini ada familiar nanti buat rally tahun depan Mana ini? Tahun ini ya Oh iya mobil rally Lagi kita beres-beres ini udah hampir beres juga Nah ini Mustang kok? Restorasi Mustang ya? Restorasi Mustang Dari tahun 1966 yang poni kita bikin ke fastback Oh basicnya poni? Poni Oh Kita bikin ke fastback, bodi sudah jadi semua, floor sudah jadi Mesin kita pakai kayoti yang baru Oh Ini project udah lumayan agak lama nih kayaknya koknya? Lumayan Lagi nunggu-nunggu kaca gitu-gitu ya Body-body panel Interior panel Interior panel ya Oh ini ada fabrikasi untuk roll bar? Roll bar, kita bikin sendiri juga Oh bikin juga? Bikin Berarti kayak roll bar, header kayak gitu lu bikin sendiri semua dari sini ya? Bikin sendiri semua Wah asik ya? Bikin semua, ini tipe yang bolt on ya? Nah katanya ada workshop lain lagi selain tempat disini kok? Outlet kedua kita di Danmogot ya Oh Danmogot Ya itu nanti mungkin berjalannya bulan, habis lebaran lah Oh habis lebaran, disana nggak ada pagi bentar? Disana akan ada dino fasilitas, ada dino, ada dino fasilitas dino Finishing ya, mungkin untuk pekerjaan kaki-kaki, bolt on, instalasi, maintenance Yang berat-beratnya disini gitu ya? Finishing kayak polish, polish, detailing, soal itu disana lah Jadi ngembalikan customer udah fresh mobilnya ya Ini sebelah kiri kita nih ada Nissan Sylvia S15 lagi nih Ini dia dibikin apa nih kok ceritain nih kok konsep kok? Ini rencananya mau transplant ke RB Oh transplant ke RB 26? RB iya Wah, kasta RB paling tinggi RB 26 ya kok ya? Ya, jadi di stroke ke RB 28 Nah kalau di depan kita ini ruangan apa nih ya kok? Ini ruangan engine building Ruangan engine building? Ya Jadi itu maksudnya gimana tuh kok? Jadi kalau kita ngerakit mesin pasti disini, biar ruangan terkontrol Oh gitu Jadi bareng-bareng juga nggak ada yang hilang, kalau engine komponen semua tuh Kita taruh sini Jadi semua perakitan engine pasti disini Masuk disini semua ya? Baris ini isiin moda nge-bullet Baris ini mulet kita masukin ke mobil Masukin ke mobilnya Wah luar biasa sekali Nah customer, ada customer yang gila lu nggak kok gira-gira kok Yang ngebangunnya tuh kasarnya nggak ada serinya lah gue pengen ini, 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 ini Pasti ada Pasti ada lah banyak lah Yang bikin GTR ini juga kan pasti budgetnya nggak sedikit Ini lu dari awal juga lu bikin ini? Dari standar Dari standar? Dan lagian juga kan pasti banyaknya juga yang udah upgrade mau upgrade lagi Jadi udah upgrade ya? Kurang Masih kurang, berasa kurang gitu ya Berasa kurang upgrade lagi Kan jadi begitu kan? Tapi seru kan? Ini yang GTR kuning juga 4300 GTR kuning yang dapet gila nih? Ya GT1000 HKS, full HKS ini Coba kita lihat Ini nih Coba Gedeh Wuh Piping-pipingnya titanium kan? Titanium ya Bikin sendiri juga disini Oh bikin sendiri juga? Ya kita fabrikasi semua disini Waduh Tapi emang R35 itu engine V R38 itu modelnya begini-gini aja kok ya? Iya Kayak gitu-gitu doang sih Iya itu yang manifoldnya mau pakai apa Pipanya bagaimana Rata-rata semua beginilah Mirip-mirip Tapi disini gua ngeliat ada mobil-mobil offroad kok? Ada Kita bangun juga? Ada, ada, ada Oh.. Jadi ya tergantung balik kayak gimana customer ya? Tergantung iya customer-nya Customer mau bawa RS apa, tapi sekarang lagi rame apa kok? Saya lebih banyak kayak rally ya Rally? Rally dengan drag kayaknya lagi naik lagi sih Iya, iya Rally kembangun juga loh berarti? Rally ada kita support beberapa mobil ya Support beberapa mobil Ya Thank you banget ke Victor nih Gua udah liat jalan-jalan kita liat disini Hehehe Thank you banget teman Thank you, thank you Mungkin cukup sekian teman-temannya video hari ini nih Bengkel Akses Otomotif Seru kan? Obrolannya, mobil-mobilnya Jadi bisa cuci mata kita disini Oke, mungkin cukup sekian video dari kita Terima kasih, sampai jumpa di Nama TV Bye-bye Bye-bye